Intro Wali Kota Banjarbaru Nazbiyadani tekankan 3 hal pada bulan Februari 2020 ini Dan salah satunya yakni persiapan sebagai Tuan Rumahari Pers Nasional Atau HPN yang akan dihadiri Presiden Jokowi Dengan penyerahan sertifikat halal yang dipasilitasi Wali Kota Banjarbaru Nazbiyadani menjadi pembina apel gabungan karyawan dan karyawati Di lingkungan pemerintahan Kota Banjarbaru Sekaligus penyerahan sertifikat halal kepada 8 industri kecil menengah atau IKM di Kota Banjarbaru Selain itu Nazbiyadani juga menyematkan pin sensus penduduk sebagai tanda dimulainya sensus penduduk tahun 2020 Serta penyerahan buku selayang pandang Kota Banjarbaru dari Kepala BPS kepada Wali Kota Banjarbaru Wali Kota Banjarbaru Nazbiyadani dalam amanatnya menyampaikan Media masa atau pers memiliki peran penting dalam era demokrasi seperti sekarang ini Dan pers merupakan salah satu wadah ekspresi bagi masyarakat Selain itu pers juga merupakan tempat komunikasi serta pengawasan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pers memiliki fungsi penting untuk perkembangan suatu negara menuju kehidupan yang demokratis Namun tantangan yang dihadapi insan pers masa kini semakin nyata Pelaku media masa diharapkan dapat terus berinovasi dalam derasnya arus digitalisasi Dan pers yang bertanggung jawab merupakan benteng terbaik bagi masyarakat untuk menampik berita hoaks Nazbiyadani usai apel gabungan menekankan tiga hal penting pada bulan Februari ini Dan salah satunya yakni persiapan sebagai tuan rumah hari pers nasional yang akan dihadiri Presiden Jokowi Kita melaksanakan apel gabungan karyawan-karyawati ada tiga hal yang kita tekankan dalam apel bulan ini Yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan sebagai tuan rumah hari pers nasional Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Insya Allah direncanakan Bapak Presiden hadir tanggal 9 dan tempatnya di Banjarbaru di perkantoran pemerintah provinsi Yang kedua apel tadi kita menyampaikan tentang pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 Dimana kita menghimbau seluruh karyawan agar aktif menjadi contoh pionir dan bagi masyarakat Untuk mendukung kesuksesan dan pelancaran sensus penduduk tahun 2020 Nazbiyadani juga menghimbau kepada seluruh SKPD, Camat dan lurah sekota Banjarbaru Untuk mendukung dan menyemarakan perhelatan hari pers nasional tahun 2020 ini Muhammad Lukpidarlan dan Pahmi melaporkan dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!